Hai itu the mysterious pink box yang akan kita unboxing ah sok-sok Inggris ini bahasa Indonesia nya kotak berwarna pink yang akan kita buka seperti kebanyakan youtuber profesional yang melakukan unboxing-unboxingan di studio maka pertanian merdeka juga akan melakukan unboxing di studio bedanya youtuber profesional itu unboxing di studio dalam ruangan atau indoor sedangkan kita yang amatiran ini unboxingnya di studio luar ruangan atau outdoor karena di tempat inilah ruangan kita bekerja sebagai petani untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan identitas pengirim kotak pink ini saya sensor dulu ya dengan cara mencoretnya sebagian biar tidak tentara tidak terlihat jelas alamat si pengirim dan identitas pengirimnya Hai kotak ini dikirim dari penjaringan Jakarta Utara dibeli dari salah satu aplikasi belanja online yang berwarna hijau jasa kurirnya si cepat kotak ini dibeli dengan harga 256.300 rupiah sudah termasuk ongkirnya dan jika ada pertanyaan buat apa membeli kotak tingkat jelas ini seharga 200 ribuan lebih nanti di bagian akhir video akan saya jelaskan sebagaimana terlihat saat ini jasa kurirnya secepat alamat penerima itu saya sendiri beratnya satu kilogram itu nomor-nomor resinya juga tidak terlihat itu kemudian itu nama saya alamat saya iya terakhir tuh nomor HP juga ada lengkap lah semuanya pokoknya identitas dan alamat penerima tertulis jelas disana dan itu adalah saya nah penyirimnya saya coret sedikit itu nama dari tokonya nah bagian belakangnya itu ada tulisan fashion kemungkinan ini kotak berisi salah satu pakaian ya karena ada nama-nama fashionnya juga di belakang nama tokonya Hai kalau diperhatikan dengan teliti sebenarnya kotak ini tidak berwarna pink saja tapi warna-warni ada 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 warna pink merah putih itu kertasnya yang putih dan hitam tulisan yang ada pada kertas alamat pengirim dan penerima nah ini ada tulisan fashion dari nama pengirimnya nah bisa jadi ini fashion underwear ya jangan setidak butuh underwear saat ini kalau yang ini yang berwarna putih di bagian belakang karena itu stiker yang ditempel oleh kurir biasa kurirnya yang secepat itu perlahan kita buka dulu iya buka satu-satu hati-hati ya jangan sampai underwear lah isinya iya masuk waduh cara gampang aja Bang itu pakai pisau selesai itu semua apa itu ya sudahlah si abang nggak mau dibilangin mau buka pakai tangan saja biar kelihatan utuh katanya utuh apaan yang namanya unboxing pasti sobek-sobek lah semuanya Bang nah gitu dong nah itu itu baru keren kelupas semuanya iya lepas sudah satu bagian sudah terkelupas taruh di bawah dulu ya ya kemudian wah ini kalau dikelupas pakai tangan makin lama ini Bang makin parah ini pakai pisau aja aduh nah gitu baru pakai cutter cepet bukanya ya bagian yang warna pink waduh masih ada lagi bungkus dalamnya ya bungkusnya berwarna coklat Hai ayolah Bang cepetan dikit kalau lemot-lemot gini ntar dimarahin sama si cepat loh berkat bantuan cutter bungkus plastik yang berwarna pink dan security seal atau segel keamanannya terkelupas sudah namun masih ada bungkusan plastik bening yang mesti disingkirkan coba kita perhatikan dulu iya berdasarkan identitas pengirim yang ada tulisan fashion itu ada fashion tulisannya iya itu sebelah kirinya nama orang yang saya coret kemudian yang sebelah kanannya itu fashion nah ada kemungkinan kotak ini berisi salah satu jenis pakaian namun ada juga kemungkinan lain bahwa kotak ini tidak berisi pakaian atau malah zonk tidak ada isinya sama sekali waduh jangan sampai zonk ya dikelupas lagi bungkus-bungkus setelah pengamannya siap enggak cepat dikit Bang kalau pakai cutter nih Ambiar semua ini sayang katernya enggak dimanfaatkan dengan maksimal ini sama siap Bang sepertinya ada bubble red juga Oh iya ajar Bang iya terkelupas nah kotak di dalamnya berwarna coklat muda lagi ya coklat itu ya Anggaplah warnanya coklat sepertinya si Abang emang doyan berlama-lama ini padahal ada cutter tapi nggak dipergunakan sebagaimana mestinya atau jangan-jangan si Abang lagi trauma menggunakan cutter ya Iya kata si Abang soalnya beberapa waktu yang lalu si Abang juga pernah belanja online isinya sepatu karena kurang sabaran pengen lihat sepatunya digunakanlah cutter untuk unboxing akibat tergesa-gesa buru-buru gak jelas akhirnya cutternya offside ambiar dan menembus isi paket dan sobeklah sepatu yang baru dibeli si Abang berdasarkan pengalaman yang menyebalkan itulah si Abang agak trauma menggunakan cutter buat unboxing takut isi paketnya rusak lagi dari pengalaman pribadi si Abang ini bisa juga dijadikan pelajaran bagi penonton agar kesialan yang dialami si Abang tidak terjadi pada penonton video ini atau jangan-jangan ada juga penonton yang pernah mengalami kejadian serupa dengan si Abang kalau pernah selamat jadikan pelajaran dan evaluasi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali Hai salah satu isi paketnya bertuliskan mad case ternyata bukan pakaian sepertinya casing sebuah HP casing karet kayaknya setelah disobek bungkusnya kemudian isinya dikeluarkan dan ternyata memang benar ini merupakan casing karet bagian belakang sebuah HP sepertinya ini HP jadul ya benar ini HP jadul mereknya Mi ini berarti Xiaomi Xiaomi ya Xiaomi Hai dari tulisan di boxnya itu merupakan Xiaomi serinya Redmi 2 waduh udah lama dan jadul sekali nih HPnya Redmi 2 tentang Xiaomi Redmi 2 ini merupakan handphone kategori smartphone yang dirilis pada bulan Januari 2015 sudah lebih dari 6 tahun usianya layarnya 4,7 inci kamera belakang 8 Megapixel RAM 1 GB atau random access memorinya 1 GB ROM atau memori internalnya 8 GB baterai removable jenis lipo 2200mAh sistem operasi custom atau bawaannya Android 4,4 kitkat tapi masih bisa di upgrade dengan cara oprek oprek atau dirut untuk meningkatkan sistem operasinya ke yang lebih tinggi inilah isi kotak misterius berwarna pink seperangkat HP merek Xiaomi Redmi 2 plus casing karetnya yang sudah kita unboxing tadi harganya 256.300 rupiah nah jika ada yang bertanya buat apa HP jadul yang sudah sangat ketinggalan zaman ini dibeli jawabannya digunakan untuk browsing dan membaca artikel berkaitan dengan narasi video selain itu juga untuk mendukung aktivitas youtuber amatiran seperti saya ini bagi youtuber apalagi pemula yang minim budget pasti tahu lah ya kegunaan dari HP jadul ini yakni untuk menjalankan aplikasi pihak ketiga mempromosikan channel youtubenya tentu saja aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi yang tidak berbayar tidak berbayar maksudnya tidak dibayar dengan uang hanya dengan paket data saja membayarnya dengan cara menjalankan aplikasi tersebut dan jika ada yang bertanya apa saja aplikasinya wah kalau pertanyaannya seperti ini saya tidak boleh menjawabnya disini sebab ini menyalahi ketentuan komunitas yang dibuat oleh YouTube sampai disini dulu unboxing kotak ping terima kasih atas perhatiannya wassalam selamat menikmati